Selamat datang di berita bola bergambar, silahkan tekan tombol lonceng, like dan subscribe, agar tidak ketinggalan berita, dan untuk membantu perkembangan channel ini. Hari ini, tanggal 30 Januari tahun 2023, diselenggarakan pertandingan Liga 1, antara Borneo FC melawan Persik Kediri. Kedudukan 2-0 untuk kemenangan tuan rumah Borneo FC Susunan pemain Borneo FC Susunan pemain Persik Kediri Pemain pengganti kedua kesebelasan Andre Gaspar, pelatih Borneo FC Divaldo Alvis, pelatih Persik Kediri Berikut jalannya pertandingan Persik Kediri, di menit awal, Paris Aditama membangun serangan dari sektor kiri, mengirim umpan, gagal berbuah gol Pato menebar ancaman, dengan kontrol bola yang baik, menit ke-31 Namun tendangan volley-nya dapat diselamatkan keeper Persik Yusron Afrizal di menit 44, kembali memberi ancaman kepada sang tamu Lagi-lagi, masih bisa dibendung pemain-pemain Persik Akhirnya pada menit ke-47 Adam Alis berhasil membobol Gawang Persik, melalui tendangan terarah mendatar di pojok kiri Gawang Persik 1-0 Tuan Rumah memimpin Menit ke-74, Jonathan Bustos mampu menggandakan kemenangan 2-0 Borneo FC memimpin Kedudukan bertahan sampai pertandingan usai Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe